Tahun 2002, Formasi Siriong di Kolombia, Amerika Selatan. Ahli dari Institut Penelitian Tropis, Smithsonian, berada di lapangan menjalankan penggalian terencana lainnya. Di tambang batu bara, mereka menemukan kerangka dari dua hewan prasejarah raksasa. Tapi penemuan utama tim adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Salah satu ilmuwan menemukan tulang lain cukup aneh, itu adalah tulang belakang selebar 5 inci, 8 kali lebar tulang belakang manusia. Ukuran tulang, berarti monster yang ditemukan itu benar-benar sangat besar dan tidak bisa dibandingkan dengan kita. Tulang belulang hewan raksasa yang ditemukan di dekatnya kemungkinan besar adalah mangsanya. Para ilmuwan memperkirakan pemangsa itu telah menimbang sebanyak Volkswagen Golf. Mereka mengira binatang yang memiliki tulang belakang itu mati jutaan tahun yang lalu. Tapi bagaimana dengan spesies lainnya? Ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh para ilmuwan. Mungkinkah monster prasejarah ini masih bisa eksis sampai sekarang? Anda sedang melihat tambang batu bara biasa sama seperti yang lain. Tapi berakhir 60 juta tahun yang lalu. Batu bara di sini pada dasarnya adalah fosil tanaman dan pohon yang tumbuh di hutan tropis pertama di planet ini. Para ilmuwan menemukannya selama penggalian di bagian utara Kolombia. Sepintas selalu tampak mengejutkan saat bulldozer dan traktor terus bekerja di tambang sekarang. Karena seriung adalah situs penelitian paleontologi. Bukankah mereka berisiko merusak spesimen penting? Ternyata itu untuk kepentingan para ilmuwan dan banyak lagi. Fosil biasanya tersembunyi di bawah lapisan batu bara. Mesin pertambangan besar mengekstraksi bertonton batu bara. Dan mengekspos ratusan meter persegi material yang sebenarnya penting untuk penelitian. Jadi penambang dan ahli paleontologi bekerja sama memungkinkan kita belajar tentang flora dan fauna dari paleosen. Singkatnya itu hampir sama dengan daerah tropis modern kecuali jauh lebih besar. Ambil misalnya kura-kura yang ditemukan. Serahoinemi Swayunaiki yang ternyata seukuran mobil pintar dengan cangkangnya setidaknya 1,5 meter panjangnya. Contoh lain adalah Antrikasukus, Balrogus, buaya sepanjang hampir 5 meter. Tidak jauh beda dari mobil force, tapi ukuran kerangka binatang tak dikenal yang ditemukan oleh Carlos Haramio. Mengejutkan awak ekspedisi. Haramio lah yang menemukan tulang belakang monster prasejarah pertama. Dan kemudian ahli paleontologi menemukan tulang belakang lain dan setelah itu satu lagi dan lagi. Mereka membuat model kerangka lengkap dan mendapati kalau hewan itu dapat memiliki sekitar 250 tulang belakang. Yang bersama-sama membentuk ular raksasa. Inilah kisah penemuan ular paling raksasa yang pernah ada. Titanoboa Ini benar-benar titanik, panjang 13 meter. Ini hampir seperti limusin standar 1,5. Selain itu, sejauh ini ahli paleontologi telah menemukan hampir 30 kerangka Titanoboa. Membuktikan bahwa 13 meter adalah panjang normal ular dewasa. Meskipun mungkin ada spesimen yang lebih besar, para ilmuwan percaya bahwa ukuran ular yang mengesankan secara langsung bergantung pada suhu. Semakin hangat iklim habitat spesimen, semakin besar ukurannya. Itu karena spesimen yang lebih kecil tidak tahan panas berlebih dengan baik. Katakanlah, ular benang Barbados, yang merupakan salah satu ular terkecil yang ada saat ini, tidak tumbuh lebih dari 10,4 cm. Panjangnya lebih dari 2 cm dari rata-rata cacing tanah. Ular itu hidup di daerah tropis, seperti yang dilakukan Titanoboa raksasa pada masanya. Masalahnya, daerah tropis di Barbados diguncang oleh angin dingin abadi, yang datang dari samudera Atlantik. Itu sebabnya ular di daerah itu sangat kecil. Mari kita bandingkan dengan ular terbesar yang ada, Anaconda. Ia mendiami bagian hangat yang sama di Amerika Selatan, tempat Titanoboa pernah berkuasa. Anaconda bisa mencapai panjang 6 meter, yang cukup panjang untuk reptil modern. Tetapi masih setengahnya ukuran ular raksasa punah dari Paleocin panas. Meskipun para ilmuwan percaya bahwa iklim dan suhu tidak hanya mempengaruhi ukuran kolosal Titanoboa, tetapi juga berperan dalam kepunahan bertahap. Tidak lama setelah Titanoboa muncul, peristiwa kepunahan Cretaceous Paleogene menghancurkan 75 persen spesies di planet ini, termasuk dinosaurus. Ini adalah momen perubahan iklim yang drastis. Sekitar 4,5 triliun ton karbon berakhir di atmosfer dan lautan, menyebabkan iklim yang lebih panas di planet ini. Suhu global rata-rata Paleocin adalah sekitar 25 derajat Celcius. Bandingkan angka ini dengan suhu di zaman kita, di Ots itu mencapai 14,5 derajat. Cuaca prasejarah yang begitu panas menyebabkan fauna yang melimpah termasuk. Tentu saja, calon mangsa Titanoboa yang lapar, yang juga merasa nyaman di lingkungan seperti itu. Itu adalah predator utama tidak hanya di Amerika Selatan, tetapi pada dasarnya di seluruh planet. Seekor ular dewasa dapat dengan mudah mengalahkan kura-kura 100 kilo dan menelan buaya raksasa. Namun bukan berarti Titanoboa tidak terancam punah. Buaya sendiri mungkin telah memakan telurnya. Selain itu, para ilmuwan percaya bahwa ritual kawin ular raksasa agak aneh dan berbahaya bagi spesies itu sendiri. Semuanya dimulai dengan pertarungan antara Titanoboa jantan untuk memutuskan siapa yang akan kawin dengan betina yang mereka suka. Tapi hal yang paling aneh tentang itu adalah setelah berkembang biak dengan pemenang, betina akan membunuh pasangannya dan memakannya. Dan tujuh bulan kemudian, bayi ular kecil akan menetas. Sebagaimana yang Anda lihat, bahkan di masa jayanya, spesies ini cukup langka. Titanoboa bisa mati, kan sebelum mereka lahir atau binasa, berjuang untuk bereproduksi. Tetapi para ilmuwan percaya bahwa penyebab utama kepunahan ular itu adalah perubahan iklim yang tidak terduga. Menjelang meosin awal, suhu global rata-rata mulai turun secara perlahan. Untuk Titanoboa thermophilic, suhu 12 derajat Celcius sangat rendah. Reptil besar berangsur-angsur punah, dengan ular kecil menggantikan tempatnya di ekosistem. Selain itu, Titanoboa gagal membiasakan diri dengan habitat baru. Hutan tropis berubah menjadi semacam padang rumput, dan mangsa Titanoboa menghadapi kepunahan atau penyusutan. Para ilmuwan percaya bahwa ular itu mati karena tidak dapat menemukan makanan. Dan itu adalah asumsi yang aneh. Maksud saya, mengapa hewan di puncak rantai makanan tak tertandingi dalam pertempuran? Punah hanya karena perubahan iklim tidak mampu beradaptasi. Meski para ilmuwan mengklaim Titanoboa telah punah jauh sebelum manusia muncul, kisah tentang ular yang sangat besar adalah bagian dari banyak budaya. Dan legenda belum tentu merupakan produk imajinasi melainkan visi dunia yang dihipnotis oleh nenek moyang kita. Perjanjian lama memuat beberapa penyebutan monster laut yang tampak seperti ular raksasa. Leviathan adalah perwujudan kekacauan, pemangsa jiwa yang dikutuk setelah kematian, raja sejati dari segala binatang buas. Yang menarik adalah sebagian besar teks yang menggambarkannya sebagai binatang sungguhan benar-benar ditemui orang. Monster serupa menimbulkan teror di hati orang Skandinavia. Dalam legenda mereka, Viking sering menceritakan kisah ular laut yang kuat dan tumbuh menjadi sangat besar. Bahwa ia mengelilingi bumi dan menggigit ekornya sendiri. Namanya dulu Jerman Gander. Ia muncul di beberapa runstone dan ukiran pra-kristen dan kristen awal. Misalnya sebuah kisah di mana Thor, dewa guntur mencoba membunuh monster yang sangat besar itu, terukir pada runstone abad ke-11. Batu itu sekarang dipamerkan di Museum Nasional Denmark. Menariknya, ular raksasa itu bisa hidup di dalam laut Norwegia yang merupakan laut marginal antara samudera Artik dan semenanjung Skandinavia. Arus Norwegia yang hangat mengalir melalui laut yang merupakan perluasan dari arus terluk. Karena arus, laut tetap bebas es bahkan di musim dingin. Itu sarang yang sempurna untuk Titanoboa Thermophilic. Tidak mengherankan jika penyebutan ular juga ditemukan dalam mitos-mitos timur yang panas. Agama-agama seperti Hindu, Buddha, dan Jainisme menyebutkan seekor ular raksasa naga. Dipercaya hidup di gua, badan air, di darat, di air atau di bawah tanah. Tapi bagian yang paling aneh adalah kita masih bisa menemukannya hari ini. Di Thailand, orang percaya bahwa naga bersembunyi di dalam Taman Nasional Pulangka. Meski waktu telah mengubahnya menjadi batu yang mengerikan. Jangan mengira itu hanya jebakan turis. Tidak ada yang mau repot mengukir setiap skala dari batu. Beberapa turis mengira batu raksasa itu mungkin Titanoboa yang membatu dalam letusan gunung berapi. Perwakilan taman mengklaim batu ular raksasa itu sebenarnya terdiri dari batu yang retak, terkena sinar matahari selama lebih dari 100 ribu tahun keberadaan mereka. Suhu siang dan malam yang sangat berbeda menyebabkan batu itu mengembang dan menyusut secara bergantian. Akhirnya retak dikombinasikan dengan erosi air. Hal ini mengakibatkan pola seperti sisik pada batu ular raksasa. Namun yang aneh adalah tidak ada batu serupa di dekatnya. Mungkinkah suhu hanya mempengaruhi batuan khusus ini? Tapi selain mitos dan legenda, ada bukti bahwa Titanoboa itu ada. Seperti yang terlihat dalam rekaman video para saksi. Jika diperhatikan dengan seksama, Anda akan melihat bentuk ular berenang di air keruh. Ekornya membutuhkan banyak waktu untuk menghilang dari pandangan, yang menunjukkan bahwa reptil ini lebih besar dari anakonda. Foto ini di sisi lain diambil bukan oleh orang biasa yang lewat, tetapi oleh personel dari CIA, Amerika Serikat. Pada tahun 1959, agen-agen itu terbang dengan helikopter Republik Kongo di Afrika. Tiba-tiba, mereka melihat benda aneh. Itu adalah ular yang konon mencapai panjang 59 meter. Ini jauh melebihi panjang kerangka Titanoboa yang ditemukan para ilmuwan. Ular besar itu terlihat bahkan di tempat yang tidak seharusnya. Video tersebut memperlihatkan seekor ular dengan ukuran yang tidak terpikirkan merayap di atap rumah di Samara, sebuah kota di Tenggara Rusia. Meski iklim di kawasan ini sama sekali tidak hangat. Dan di Brazil, seorang nelayan pemberani bahkan mencoba menangkap ular raksasa itu dengan tangan kosong. Anda dapat melihat bahwa reptil yang tertangkap kamera jauh lebih besar daripada anakonda. Tapi bagaimana Titanoboa bisa ada di zaman kita? Tulang belulang saja tidak cukup bagi para ilmuwan untuk menggambarkan sepenuhnya hewan yang telah punah dengan sangat rinci, termasuk semua kebiasaan dan ciri-cirinya. Jadi bukan tidak mungkin Titanoboa bisa memiliki bakat untuk itu stasis yang mungkin diabaikan oleh ahli paleontologi. Ini adalah kemampuan beberapa organisme hidup untuk menunda hidup mereka. Detak jantung mereka menurun, pernafasan mereka melambat, dan suhu tubuh mereka turun. Hibernasi semacam itu memungkinkan hewan bertahan hidup di musim dingin yang keras, kekeringan, kekurangan makanan, dan kondisi ekstrim lainnya. Stasis diamati pada beberapa spesies ular juga. Misalnya, ular gar terbiasa. Berhibernasi sejak awal cuaca dingin pada akhir Oktober hingga April. Ular-ular ini menghabiskan stasisnya di gua-gua bawah tanah yang kecil. Bagaimana jika jutaan tahun yang lalu diambang kepunahan karena cuaca dingin, Titanoboa mengalami tidur yang sama. Bersembunyi di bawah tanah ini menimbulkan pertanyaan. Kapan dan yang terpenting, di mana ia akan bangun? Ahli paleontologi Carlos Haramio Yang pertama kali menemukan Titanoboa percaya bahwa kemungkinan kembalinya reptil raksasa itu cukup tinggi. Meski ini hanya bisa terjadi jika suhu global naik dan tidak lebih awal dari 1 juta tahun. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pemanasan global akan meningkat begitu cepat dan asumsi ilmuwan bisa menjadi kenyataan sekarang juga. Wawancara besar ilmuwan terjadi 10 tahun lalu setelah kerangka Titanoboa ditemukan. Sementara dulu, suhu global rata-rata masih tidak cocok untuk keberadaan Titanoboa yang nyaman. Pemanasan global dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah situasi secara dramatis. Sekarang, suhu tahunan rata-rata di daerah Katolistiwa adalah sekitar 31 derajat Celsius yang bahkan lebih tinggi dari suhu global rata-rata di Paleocene. Jika selama ini Titanoboa benar-benar tertidur, inilah momen terbaik untuk bangkit dari tidurnya. Meskipun mungkin sudah melakukannya. Berbagai outlet berita di negara-negara hangat telah meliput kasus-kasus mencurigakan yang mungkin mengindikasikan bahwa ular raksasa itu telah lama terjaga. Misalnya, Portal Air India memiliki artikel tentang hilangnya ikan secara misterius dalam jumlah besar. Nelayan Jamram yang tinggal di negara bagian utarakan di India Utara mengenang hal itu ketika dia pergi memancing di sungai Ramgangga. Sebelumnya, dia bisa menangkap sekitar 100 kg ikan per hari. Itu tidak mungkin lagi. Keanekaragaman hayat di air tawar di India mulai anjlok. Populasi ikan migran besar anjlok secara mengejutkan. 94 persen penduduk setempat menyalahkan polusi, penambangan, dan penangkapan ikan berlebihan. Tetapi bagaimana jika ikan di perairan India menjadi mangsa sesuatu yang lain? Iklim di India cukup mendukung reptil raksasa. Umpan berita di negara ini sering menampilkan laporan tentang ular raksasa mencoba menelan rusa utuh atau memblokir jalan-pejalan kaki tepat di kota. Bukan tidak mungkin lingkungan juga cocok untuk ular yang lebih besar, yaitu Titanoboa. Selain itu, para ilmuwan percaya bahwa ikan merupakan bagian utama dari makanan Titanoboa. Apa yang membawa mereka pada kesimpulan ini adalah langit-langit mulut ular dan jumlah serta anatomi giginya. Tentu saja sebagian besar spesies ikan yang dimakan monster prasejarah punah atau menjadi lebih kecil. Jadi, jika Titanoboa masih hidup, ia perlu menangkap lebih banyak ikan. Tapi itu bukan bagian yang paling menakutkan. Seperti yang sudah Anda ketahui, ketika ular ini menginginkan makanan yang lezat, ia juga memburu buaya raksasa. Tapi apa yang akan dimakan Titanoboa jika masih hidup hari ini? Kita tentu saja. Buaya prasejarah yang ditemukan di formasi Seriong yang merupakan mangsa Titanoboa beratnya mencapai 410 kilo. Untuk mendapatkan daging sebanyak itu, Titanoboa harus melahapnya sekitar 7 orang. Ini menyorot hal berbeda pada statistik orang hilang yang mengerikan. Salah satu contohnya adalah British Columbia. Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi paling barat Kanada telah menyaksikan jumlah kasus orang hilang yang sangat tinggi. Hampir 12.500 orang hilang di 2020 saja. Dan meskipun angka di British Columbia masih melebihi rata-rata nasional, masih belum ada konsensus yang jelas. Mengapa demikian? Memang Amerika Utara sebenarnya bukan Amerika tempat para ilmuwan mengatakan Titanoboa hidup. Tapi tulang belulangnya adalah penemuan yang relatif baru yang masih harus dipelajari lebih dalam. Ini berarti habitat Titanoboa bisa jadi jauh lebih besar. Meskipun kita belum mengetahuinya. Selain itu, petunjuk lain menunjukkan bahwa alasan hilangnya orang-orang itu mungkin sebenarnya adalah reptil ini. Pin di peta ini menandai tempat-tempat ditemukannya tulang belulang manusia tak dikenal. Ini hanya sejumlah kecil orang hilang yang ditemukan, meski sudah meninggal. Anda dapat melihat mereka semua berada di sepanjang garis pantai. Tapi bagaimana bisa begitu banyak orang menjadi korban Titanoboa? Lagipula, predator kolosal seharusnya tidak sulit dikenali. Mungkin teknik berburu khususnya yang membantu binatang itu mendapatkan makanan kembali di zaman prasejarah. Boa dalam wujudnya, Titanoboa diburu seperti buaya. Rupanya, hari ini ia juga menunggu mangsa bersembunyi. Sebagian terendam air, ia tahu cara menahan nafas. Warna ular membuatnya tidak mencolok, sehingga korbannya mungkin tidak menyadarinya sama sekali atau mengira itu adalah rumput laut. Saat calon kudapan ular itu akhirnya berada dalam jangkawannya, Titanoboa menyerang secara tiba-tiba. Kemudian, dengan rahangnya yang besar, ia menggigit leher mangsanya. Ini mencegah korban yang terluka menyelamatkan diri. Kemudian, Titanoboa melilit tubuh dan melanjutkan dengan mencekik mangsanya. Kekuatan penghancur reptil ini sudah berakhir 180 kg per 6,4 cm persegi. Sederhananya, ini adalah tekanan yang akan diberikan pada manusia jika mereka terjebak di bawah beban yang beratnya satu setengah jembatan broklin. Saat korbannya benar-benar dikalahkan, Titanoboa menelannya utuh, bahkan tidak perlu dikunyah. Kemudian, proses pencernaan yang panjang mengikuti tulang kita terdiri dari kalsium posfat dan garam lainnya. Ini tidak larut dalam air, tapi larut dalam asam florida yang hadir dalam konsentrasi tinggi, dalam jus perut ular. Setelah selesai, ini akan menjadi seolah-olah Anda hilang. Sayangnya, ahli paleontologi membuat kesimpulan tentang penampilan dan perilaku hewan yang punah hanya dari tumpukan tulang yang hancur yang berarti mereka bisa salah dalam banyak hal. Tapi kita tidak bisa hanya duduk menunggu sampai para ahli melihat video ular mirip Titanoboa atau polisi menangani kehilangan yang sering terjadi secara tidak normal. Jadi, jika Anda tinggal di dekat air dan mulai melihat jejak aneh di pasir, rumput laut yang tampak mencurigakan, atau riak aneh di air, berhati-hatilah. Terima kasih telah menonton!